Intro Halo Sobat Bitung, selamat datang di Sepakat News, saya di Simpat November. Senang sekali saya Iskel Lomak KK yang akan menyampaikan informasi untuk Anda seputar Kota Bitung. Intro Rakor pengendalian inflasi secara virtual dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Wali kota bersama Sekda, KPD terkait, dan Forkopimda mengikuti kegiatan tersebut dari ruang rapat wali kota. Agenda rapat berturut-turut pembahasan dari badan pusat statistik, badan pangan, pertanian, dan perdagangan, serta realisasi anggaran. Turut disampaikan bahwa Kota Bitung menjadi 10 kota terbaik dengan realisasi belanja tidak terduga. Namun Kota Bitung juga masuk sebagai 10 kota terendah dalam realisasi belanja bansos. Sekretaris daerah Kota Bitung memberikan konfirmasi mengenai data yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri terkait belanja bansos. Sekarang ini Kota Bitung sementara on progress dalam melaksanakan kegiatan bansos. Karena itu, setiap hari, setiap saat, teman-teman di SKPD terkait yang melaksanakan kegiatan bantuan bansos selalu melakukan validasi data dan pengolahan data. Sehingga bantuan yang disalunya itu bisa tepat bersarankan. Di Kota Bitung sendiri, Pasar Mura diadakan setiap hari Senin sampai Kamis hingga bulan Desember 2022 jam 9 pagi hingga jam 2 siang dan bergantian di setiap kecamatan. Pasar Mura diadakan sebagai salah satu bentuk pengendalian inflasi, di mana berbagai bahan kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, barito dijual dengan subsidi dari pemerintah kota sehingga lebih murah dari harga pasar yang ada. Dinas Perdagangan selaku pelaksana pasar murah telah bekerjasama dengan berbagai pihak agar kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan membantu masyarakat Kota Bitung. Dinas Perikanan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil dengan pengadaan mesin Katinting 15PK yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Bitung di Sentral Fis pada Kamis 3 November 2022. 11 unit mesin Katinting diterima oleh nelayan yang berasal dari Lembek Selatan, Girian, Maesa, dan Matuari, di mana bantuan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus atau DAK 2022 dengan persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan, Surat Permohonan, dan Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan atau Kusuka. Rapat Epra dan Evaluasi PAD Wali Kota Bitung dihadapan peserta rapat dengan tegas menyampaikan bahwa pengeluaran tidak dijadikan target, serta peningkatan jumlah staff dan pegawai juga bukan keberhasilan. Rapat ini diawali dengan laporan 3 perumda yaitu Bangun Bitung, PDAM, 2 Sudara, dan Pasar yang menyampaikan laporan dihadapan seluruh peserta yang hadir, serta turut menyampaikan mengenai kendala yang dihadapi saat ini, serta program berjalan dan ke depan. Wali Kota Bitung menjelaskan bahwa laporan perumda ini perlu secara terbuka disampaikan agar punya rasa memiliki terhadap perumda yang ada, bukan hanya wali kota dan wakil wali kota, serta mengingatkan untuk ke depannya tidak ada lagi fasilitas yang mengatasnamakan pimpinan atau pejabat. Wakil wali kota didampingi sekretaris daerah bersama kepala BKPSDMD melantik 41 pejabat struktural administrator pemerintah kota Bitung di ruang rapat lantai 4 kantor wali kota pada hari Rabu 2 November 2022. Wakil wali kota menyampaikan kiranya bapak dan ibu yang baru dilantik dapat bekerja bersama, berkolaborasi, dan disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Ada pun nama-nama yang dilantik sesuai lampiran keputusan wali kota Bitung nomor 821 garis miring 950 garis miring WK tanggal 1 November 2022. Kelurahan Kumersot merayakan hari ulang tahunnya yang ke-90 tahun. Dihadiri oleh anggota DPRD kota Bitung, Bapak Gerald dimantiri para mantan hukum tua dan lurah Kumersot, para toko agama dan toko masyarakat, di mana bersama-sama rayakan dan meniut beliti. Demikian sepakat news edisi kali ini, kita jumpa lagi minggu depan, tetap jaga kesehatan. Saya YSK Luma Keki undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!